Sebelumnya di Bleach Brave Souls Masih pake teori-teori Bullshit ya guys Udah lah, teori donasi Op ya ke kebab ya Oke, 2 kupu-kupu 3 kupu-kupu, apakah Di PHP? Ida di PHP ya guys ya Oke, dapet siapa nih ya Let's go Gila guys Egek gamingnya Langsung dapet Ulquiora Halo, hi guys Oke, back again di channel tadi Menurut saya, kita akan kembali lagi di konten Bleach Brave Souls atau BBS ya guys ya Nah, jadi seperti yang kalian udah liat ya Di konten sebelumnya yang terbaru Itu aku udah dapet Ulquiora ya Padahal ini iseng gacha doang Satu step ya, dari challenge Desplacement, cuma ternyata dapet dia ya guys ya Nah, dia ini Karena aku udah bahas ya skill-killnya Jadi, car khusus build quest guys Jadi, makanya hari ini aku bakal ngulang lagi Konten bantai hard build quest ya guys ya Jadi, kita langsung-masuk Ketampilan build questnya Nah, seperti yang udah bisa kalian liat ya Di minggu ini Lagi week-nya Captain Dan yang di buff itu challenge guys Jadi, kan gak apa-apa bawa car melet Tapi, usahakan bawa challenge Karena di buff damage-nya kali dua ya guys ya Dan tananya paralysis semua Nah, ini sebelum aku bahas buildnya Kayaknya guys, aku gak bakal bahas build Aizen sama Yuba lagi ya Karena di video sebelumnya udah dibahas Jadi, supaya gak bahas 2 kali Aku cuma bahas si rookie-nya doang ya Nah, tapi kayaknya Sebelumnya Aku belum bahas Cacar yang bisa kalian pake ya di albumnya Karena konten yang sebelumnya itu simple ya Jadi, kita langsung let's go ke albumnya dulu ya Oh iya, jangan lupa Aku mau ngambil off dulu ya guys ya Ladang nih Ini karena hasil dari build quest kemarin-kemarin Ini sebelum aku pake Noba Ulchiora ya Aku dapet Off 50 ya Gila, ini baru pertama nih Aku dapet 50 off ya guys ya Jadi, ini kebab lagi baik banget ya Beuh, udahlah Langsung claim aja ya Babat abis Langsung dapet 8.700 off Udah kayak gak gajah ya kemarin ya Dan kita udah masuk ke Tampilan albumnya ya guys ya Jadi, ini aku udah short Yang carain dulu guys Yang ikutin terus dulu ya Nah, pertama ini Aku bakal bahas yang biasa ya guys ya S.A.D. Lead atau leader-nya Di sini Yang paling utama kalian udah harus pake Yang namanya Aizen M6 ya guys ya Ini bakal aku pake juga Jadi, emang dia guys ya Sampai sekarang ini Yang buat hardwood quest captain Dia nih yang paling utama kalian harus pake ya Kalau gak ada ya Paling ada alternatifnya ya Tapi, nanti aku bakal jelasin Nah, ini dia guys ya Alternatifnya yang kedua Yang aku gak punya ya Yaitu Kuryu T.Y.B.W. yang terbaru Dia ini juga killer captain guys Jadi, dengan adanya bombardment Bisa ngebantu ya Jadi, alternatif juga Di Gold quest Atau hardwood quest kali ini Oke, nah selanjutnya Aku cuma Di sini bahas kayaknya Cuma bisa 4 ya guys ya Karena dari Si Orihimak kebawah ini Udah gak guna ya Sebenernya ada yang guna dikit Tapi, alternatif aja guys ya Nah, tapi Selanjutnya Aku mau bahas dulu Berarti yang NAD botnya guys ya Karena di sini kayaknya Harusnya gak ada booster ya Nah, NAD botnya itu Yang pertama Udah jelas Ulki ya guys ya Ulki yang terbaru ini Yang saya guna etapa Yaitu Punya skill-skillnya Nah, ini Nanti aku bakal bahas Tapi saja ya guys ya Terus yang kedua Udah jelas Gin First Battle guys ya Ini aku belum punya Nah, sama sekali Jadi, karena belum dapet Dapet ya guys ya Kalau cara yang terbaru ya Jadi, aku Kalau bisa nih Dapet dia juga nih Karena dia NAD botnya Gacor ya Buat attack speednya Juga gacor banget guys Makanya ini Wajib nih Kalian build ya Kalau punya gitu Oke, nah selanjutnya Berarti yang ketiga Ini ya guys ya Yang tadi aku bilang Cuma buat Jejal alternatif Yaitu Suhey ya Suhey ini Sama guys NAD yang range juga Cuma Kalau kalian gak punya NAD bot yang gacor Kalian bisa pake Si Suhey ini ya Suhey tech team Nah, itu Oke guys Sekali ini aku bakal Short yang melee juga ya guys ya Supaya jadi alternatif Buat kalian Karena liat kalian Bisa liat Tadi ya Car range-nya itu Terbatas banget Masih dikit ya Jadi, disini Aku bakal Short juga yang melee Karena dia Masih bisa kalian pake Tapi gak di buff Kali 2 damage-nya Nah, disini Aku paling cari Yang SAD Dulu kalian Yang pertama Yang pertama ada Range-based battle Versi 2 Yang ini bagus Kalian jadikan SAD elite juga berguna Kenapa? Karena dia Soul rate-nya itu ada Full stamina boost 30% Jadi, kalau kalian Tambahin link SSD lagi Makin gacor ya Damagenya ya Asalkan gak kena Damagenya sama sekali Runnya ya Oke, selanjutnya Yang kedua itu Ada Ya, sebenarnya ini Agak pas-pasin Tapi kalian bisa pake Yaitu si Choujiro ya guys ya Choujiro ya Kok gak sama ya Pokoknya yang Sudah mayat lah ya Sasakibe ya Intinya Nah, ini dia kalian bisa Pake dia Karena Meskipun dia Dijarang kepake Gak sepain Kepake S&K lah Gitu ya Cuma dia kitnya bagus guys Aku akuin Aku nyoba dia tuh SA1-SA3 nya Bagus banget ya Jadi Emang bagus lah Dia buat Sebagai cari SD Cuma Sayangnya ketinggalan guys Karena dia Sudah ketutup pasnya Sama Aizen Enif Jorwiki Bian Bankai lah Dan sebagainya ya Oke, selanjutnya Kayaknya Udah ya guys Aku bakal bahas Car booster dulu ya Booster disini Ada yang pertama Car T.Y.B.O. yang terbaru guys Jadi Car ini Car PvP Tapi dia juga bisa Dipake di guild quest Sebagai booster ya Yang kedua juga T.Y.W.B.H Yang bakal aku pake Ini car PvP juga Yang masih dewa Sampai sekarang Dan dia bisa juga Dipake sebagai booster Kenapa? Karena dia punya booster 30% ya Sain ada enhancer gitu Oke Yang ketiga Selanjutnya Harusnya ada Si Papa Ichigo Papa Ichigo ini Bisa kalian pake juga Sebagai booster Masih pun dia SAD Tapi Gak apa-apa ya Secara SAD pun dia Sebagai bot Harusnya juga Pinter lah ya Karena Damagenya Sama kitnya Luas guys S2-SA3 nya Oke Selanjutnya Paling booster Ya Ini sebenernya Gak rekomen Tapi yaudah Kok kalian gak punya Masih atau Masih baru Kan Soke Noitora Yang Car PvP juga Guys Ini aku Masih sekarang Belum punya Noitora Cepo Ya Noitora Cepo Ini Bisa Sebagai booster Adanya Car NHD Yang Sebenernya Masih bisa Masih bisa Buat dipake Di guild quest Kali ini Oke Selanjutnya Ada juga Sado Sado Car PvP juga Kebanyakan Kebanyakan Car PvP Tukil Letak Tenggak Jadi Sado Biru Dia Juga Bisa Kalian Pake Dan Paralys Juga Oke Selanjutnya Kayaknya Tinggal Natbot Disini Aku Saranin Oco Sama Kuriasiki Aku Saranin Yang Aku Saranin Itu Si Kenny Dengan Bangkai Kenapa Cocok Di Good Quest Karena Dia Punya Flurry Plus 2 Yaitu Yang Bikin Dia Gacor Guys Jadi Hit Nambah 2 Jadi Total 3 Hit Gila Oke Yang Kedua Itu Ada Si Tony Tony Car Melek Kilo Captain Yang Kalian Buat Pakai Layak Karena Dia Punya Paralysis Resistance Jadi Aman Dari Setrum Jadi Bisa Dipakai Dan Pengasalah Sado Vortex Self Vortex Jadi Bisa Buat Apa Ngebunuh Ngebunuh Krocok Krocok Pake Vortex Selanjutnya Ada Kenny Merah Kenny Merah Ini Boleh Pake NAD Bot Karena Aku Dulu Sebelum Ada Yubah Aku Pake Dia Sating Keturangan Karakter Yang Captain Killer Aku Pake Dia Si Weekend Atau Kenny Merah Char VTV Juga Dia Masih Bisa Lepang Pake Sebagai Alternatif Oke Jadi Paling Itu Aja Guys Kalian Bisa Comment Bawa Ada Yang Lewat Atau Rekomendasi Kalian Boleh Aku Terima Dan Kita Lanjut Lagi Ketampilan Good Quest Nah Kita Masuk Tampilan Good Quest Seperti Seperti Yang Udah Aku Bilang Aku Bakal Dilah Sebulkan Doang Karena Emang Ini Video Ini Tujuan Lebih Ke Showcase Urqui Di Good Quest Emang Gancor Atau Enggak Gitu Ya Nah Kalian Lihat Ya Konten Sebelumnya Good Quest Ini Yang Sama Juga Ya Itu Aku Pakai Ininya Aku Sudah Lupa Kayak Dari Ichigo Tapi Aku Agak Lupa Lupa Gitu Selesainya Itu Cuma Sekitar 20 Detikan Itu Kan Agak Ini Agak Mau Mepet Mepet Gitu Agak Struggle Nah Coba Kita Ganti Jadi Pakaian Adibot Terbaru Apakah Bisa Makin Agak Gaming Atau Ya Naik Dikit Doang Gitu Ya Aku Pasti Ini Pasti Naik Karena Significant Perubahannya Ya Kita Langsung Bahas Skill Kita Lihat Dari Elmen Dia Ngasih Weekend Nah Dimana Skill 2 Nya Itu Dibas Ingat Kalau Panah Kebawah Dibas Bukan Booster Jadi Beda Guys Kalau Dibas Ini Nggak Ngasih Boost Ke Tim Kita Tapi Ngasih Musuhnya Itu Lemah Ngasih Dibas Jadi Menurunkan Defense Nya Sebesar 33% Kalau Nggak Salah Nah Dia Ngasih Shield Guys Dimana Ada Multi Barrier Disini Nah Kalian Bisa Lihat Multi Barrier Jadi Melindungi Kita Juga Guys Tim Jadi Aku Bisa Dapat 3 Shield Dan Si Ulti Ini Punya 5 Shield Atau 5 Barrier Mantep Tuh Tentunya Aku Udah Ini Aga Yang Pastinya Kalau Mau Jadikan Char Gold Quest Harus Dibuat Trust Nya Jadi Aku Meskipun 1 Perlima Nggak Ada Fokus Aku Double Attack Nya Ini Dia Perlacous Resistance Jadi Anti Satrum Ini Aku Bahas Mungkin Yang Berkaitan Sama Gold Saja Jadi Contoh Ini Juga Berguna Nih Kalau Dia Full Stump Terus Dian Nantinya Nambah 40% Jadi Usahain Dia Langsung Nguarin Shield Nya Atau Barriernya Supaya Gakena Damage Gitu Kayak Sini Increase Normal Attack Damage Aku Udah Colok Link Jadi 130% Udah Lumayan LDS Aku Nggak Tau Ini Dari Link LDS Oke Terus Aku Udah Build T20 Kenapa Karena Supaya Makin Egek Harus Dibuat Link Nya Nah Ini Aku Tambah FSD Biasa Aku Tambah Sustan Nambus Karena Sudah Punya Barrier Jadi Dia Sudah Pasti Harusnya Di Awal Nggak Bakal Kena Damage Sustan Ada Diminisher Diminisher Menambah Durasi Dari SA2 Dibugnya Itu Efek Dibugnya Dia Punya Flurry Juga Makanya Gacor Nambah 1 Hit NAD Terus Ini Skill Yang Emang Dia Khusus Car Good Quest Yaitu Interest Range Damage In Good Quest Sama Killer Efek Nya Guys Di Good Quest Oke Nah Buat T20 Aku Nambah Damage To Wicken Kenapa Selain Dia Nguarin Element Wicken Dia Juga Bakal Ngebantu Banget Aizen Yang Aku Pakai Karena Aizen Aku Pakai Element Wicken Oke Sini Aku Nambah Damage Wicken Bermakin Sakit Oke Paling Itu Aja Kita Membahas Ke ACC ACC Sudah Biasa Cara NAD Atau Cara Attack Pake Hollow B Bang Kenapa Bang Kok Gak Pakai Misangga Gitu Kayaknya Enggak Ya Karena Menurut Aku Si Luki Ini Gak Gak Bakal Mati Jadi Staminanya Aku Risk Kanin 30% Dikurangin Yang Penting Attack Dia Makin Gacor Guys Holog B B GG Dapas Misangga Karena Nambah Attack Signifikan Cuma Sekali Lagi Gak Saran Buat Pakai Gacar Gampang Mati Ya Nah Saya Ada Golden Capi Dan Capi Ya Biasa Jadi Menurunkan SP Karena Kita Sama Sekali Gak Pake SP Tapi Semua Stats Nyalain Itu Nambah 36% Kok Golden Dan 30% Buat Yang Biasa Capi Oke Kita Lanjut Ke Link Nah Link Aku Udah Pakai Momo Aizen White Sama Tatsuki Bang Kenapa Tatsuki Bentar Aku Bakal Source Yang Normal Tag Damage Buat Yang Merah Nah Ini Dia Kenapa Aku Pake Si Tatsuki Yang Pertama Ya Karena Tatsuki Ini Udah Aku Build Janda Ya Nah Tuh Kalian Misalkan Lihat Beda Stats Nya Attack 500 Si Tatsuki Ini Jadi Makanya Udah Jauh Ya Ini Udah Aku Build Attack B3 Ya Dan Semuanya Udah Janda Pokoknya Nah Jadi Yoruchi Pun Kalah Ya Dibandingin Sama Si Tatsuki Tatsuki 30% NAD Sama Momo Nidak Udah 35% Tapi Aku Coba Pasang Nol Yoruchi Tuh Attack Masih Lebih Gacor Momo Ya Start Yang Attack Aku Ngincer Attack Karena Kalau Dari Lihat Tristamina Defense Dan SP Udah Pasti Menang Yoruchi Karena Janda Ya Tapi Aku Ngincer Attack Jadi Aku Pilih Momo Oke Siap Jadi Paling Itu Aja Nah Kita Lihat Kehebatan Hukinya Disini Kan Fokus Ke Hukinya Jekob Bisa Ya Dan Kita Bakal Mainin Dua Game Let's Go Oke Guys Kita Masuk Dalam Group Quest Jadi Kita Coba Langsung Kasih Ini Dia Kita Yang Aman Ya Untung Kita 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 Juga Dia Masih Item Oke Agak Nga Emang Agak Enak Main Ya Oke Oke Udah Sampai Restu Guys Kita Langsung Kasih Cultivar Kasih Game Defense Langsung Mati Ya Gila Eget Gaming Maksimal Oke Ya Tadi Aku Sampai Nggak Ngeliat Detiknya Sisa Berapa Detiknya Sisa Berapa 41 Detik Ya Sampai 42 Detik Nah Itu Sudah Signifikan Menurut Gue Dibandingkan Sama Video Sebelum Yang 20 Detik Ya Oke Oke Kayaknya Aku No Reset Reset Gaming Jadi Aku Meskipun Tadi Kayak Ngerasa Agak Nge-lag Atau Run Nggak Mulus Tapi Nggak Apa Karena Aku Males Ngedit Tadi Nggak Tidak Nggak Reset Sekali Lagi Jadi Diharin Aja Nah Yang Pertanya Tuh Tuh Kan Tidak 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 Gila Tidak Tidak Bakal Sestruggle Itu Langsung Mati Tidak 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 Tetap Eget Gimang Dan Dapat Oka Dapat Let's Go Dapat Gajian Dari Kebat Wah Gila Dapat 30 Oke Guys Jadi Paling Itu Conten Showcase Dari Ulti Si Saya Bundai Tampai Satu Perlima Sudah Bisa Ngebantu Banget Di Good Quest Captain Hard Good Quest Sekali Lagi Nah Disini Kalian Pasti Nanya Bang Kok Nggak Di Showcase Skill-skill Si Uki Nggak Guys Karena Si Uki Terlahir Sebagai Nard Bot Jadi Makanya Nggak Aku Showcase Jadi Nggak Bakal Kalian Bisa Lihat Skill-skill Nya Karena Aku Pakai SAD Lead Ya Nah Paling Tapi Kalian Bisa Ngeliat Kebatan Kini Di Senka Gets Oblivion Yang Bakal Aku Live Streaming Ya Paling Kira Di Hari Ini Atau Ya Nggak Live Streaming Buat Senka Buat Chil-chil Aja Gets Nah Itu Kayaknya Dia Bakal Kepakai Oke So Thank you Guys Buat Yang Udah Nonton Nekes Dan Subrek And See you Guys In The Next Content Ciao S 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